Bagi kebanyakan orang, memiliki hewan peliharaan bisa menjadi suatu kebutuhan. Dengan alasan, hewan-hewan tersebut memiliki bentuk yang lucu, tingkah yang mengemaskan, jinak dan pintar, atau karena orang tersebut kesepian. Maka pada umumnya, orang memilih hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan burung. Namun tak jarang pula orang memilih hewan yang berbahaya seperti ular, harimau, bahkan singa. Dari penelitian, ternyata memelihara hewan peliharaan memberikan dampak positif bagi kehidupan, baik dari segi psikologi maupun kesehatan. Di antaranya, mengurangi stres dan rasa jenuh, serta melatih tanggung jawab. Tapi di balik itu semua, hewan peliharaan pada dasarnya mempunyai insting liar yang mungkin sewaktu-waktu bisa muncul. Bukan hanya melukai sang majikan, tetapi banyak kasus hewan peliharaan yang membunuh majikannya. Inilah hewan peliharaan yang memakan majikannya versi on the spot. Cynthia Lee Gamble, terkenal sebagai pawang cita, macan tutul, dan juga harimau. Tetapi meski sudah sangat ahli dalam menjinakan hewan buas, hal tersebut tidak menghindarkan Cynthia dari kejadian mengerikan yang menewaskannya. Cynthia Lee Gamble harus kehilangan nyawanya saat sedang mengajari harimau bengal peliharaannya. Diduga kuat, Cynthia yang saat itu terkunci di dalam kandang, diserang dan dimakan oleh harimau bengal yang belum terlalu jinak itu. Jasad Cynthia akhirnya ditemukan oleh anaknya yang masih berusia 14 tahun. Tapi itu pun sudah terlambat, karena Cynthia sudah tewas dengan tubuh yang tercabik-cabik oleh binatang seberat 250 kilogram tersebut. Berikutnya ada anjing yang memakan jari kaki seorang pria bernama Jerry Dothat. Pria yang saat itu berusia 48 tahun ini, sungguh beruntung memiliki sekor anjing peliharaan yang memakan satu ibu jarinya. Ini dikarenakan anjing yang diberi nama Kiko itu mengelamatkan nyawa Jerry dari infeksi akut. Ia mengaku tak percaya mendapati ibu jarinya telah lenyap saat bangun pagi, dan kekagetannya bertambah saat melihat lumuran darah menempel di tubuh Kiko dan tempat tidurnya. Jerry pun dilarikan ke rumah sakit yang lalu memutuskan mengamputasi sisa ibu jarinya yang ternyata menderita infeksi berbahaya akibat menderita diabetes tipe 2. Barangkali bau infeksi tersebut juga yang mendorong Kiko untuk memakan jempol kaki tuannya. Karena menurut seorang ahli, beberapa ras anjing memang memiliki sifat bawaan untuk menyingkirkan bagian tubuh yang terluka atau membusuk. Perilaku ini menurut ahli tersebut merupakan hal yang lumrah di alam liar, dan merupakan salah satu metode bertahan hidup bagi anjing-anjing tersebut di alam liar. Di tahun 2010, jenazah ibu dan anak yaitu Jane yang berusia 94 tahun dan Herbert Walden yang berusia 74 tahun ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan di rumah mereka. Ibu dan anak ini ditemukan dalam keadaan telah membusuk di rumah mereka yang penuh dengan sampah dan juga puluhan kucing. Menurut kronologi dari pihak kepolisian, Herbert yang kala itu tengah merawat ibunya yang sakit marah, tiba-tiba mengalami serangan jantung dan meninggal. Dengan meninggalnya Herbert, sang ibu pun tak ada yang mengurus dan akhirnya tak lama kemudian meninggal. Menurut pihak kepolisian, sebelum jasad ditemukan, ada indikasi jasad kedua orang itu telah dimakan oleh puluhan kucing keliharan mereka yang kelaparan. Hal ini diketahui karena terlihat ada beberapa bagian tubuh dari kedua jenazah tersebut yang hilang dan berkurang. Kejadian serupa juga menimpa wanita beramai Janet Ville. Jasad yang ditemukan tergeletak pada 4 April 2013 di ruang dapur rumahnya. Petugas yang pertama kali datang ke lokasi melihat kondisi yang sangat menyedihkan karena tubuh Janet terbaring bersama beberapa kucing peliharaannya. Kucing-kucingnya itu juga diakini mati kelaparan. Menurut keterangan penyidik, Janet memang meninggal secara alami, namun ada beberapa bagian tubuh Janet yang hilang. Diduga setelah meninggal, kucing peliharaannya menggerogoti dan memakan jasad Janet karena kelaparan. Selamanya penemuan jasad Janet diduga karena dirinya jarang bergaul dengan para tetangga. Para tetangga menyebutkan bahwa Janet memang dikenal sebagai sosok yang tertutup, terlebih setelah berpisah dengan suaminya. Karena kelaparan dan kehausan selama 2 minggu, 7 ekor anjing diduga telah memangsa tuannya sendiri, yaitu Andre Lamboga alias Apek. Pria berusia 55 tahun itu baru kembali lagi ke Batam setelah 2 minggu pergi ke kampung halamannya di Manado. Menurut keterangan polisi, korban meninggalkan anjing-anjingnya begitu saja tanpa diberi makan. Kasus yang terjadi di tahun 2011 ini sempat membuat terkejut warga kompleks perumahan tempat Andre tinggal. Soalnya, asal aroma tak sedap yang selama beberapa hari terakhir menerpa perumahan itu akhirnya terkuat. Andre tewas mengenaskan dengan potongan tubuhnya tertisah-pisah. Polisi belum bisa memastikan penyebab meninggalnya Andre, apakah anjing-anjing itu memangsa tuannya ketika masih hidup atau setelah meninggal. Hal yang hampir sama dialami oleh ayah dari seorang wanita bernama Sarka Sikova. Ia tidak pernah membayangkan apa yang ia temukan saat berkunjung ke rumah ayahnya, Miloslav Kundrat, saat akan merayakan tahun baru. Sarka melihat sesosok tubuh di kolam renang yang penuh darah, dengan kepala yang sudah menghilang. Kecurigaannya tersebut semakin menjadi kalau anjing peliharaannya bernama Bambi yang biasanya menyambutnya tidak ada. Namun saat ke dapur, ia melihat jika Bambi sedang menjilati bagian kepala ayahnya tersebut. Ia pun langsung menelpon polisi. Menurut pihak berwajib, diduga karena kelaparan anjing tersebut berani berbuat seperti itu. Pada tahun 2012 yang lalu, seorang peternak asal Oregon, Amerika Serikat, beramai Terry Fencegarner, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan kondisi amat mengenaskan. Karena hanya tersisa beberapa bagian tubuhnya saja. Kejadian tragis ini diduga saat Terry pergi untuk memberi makan babi peliharaannya. Tiba-tiba diserang oleh salah satu babi di kandang tersebut yang terlihat agak ganas. Di usia Terry yang sudah cukup tua, serangan tersebut membuatnya roboh ke dalam kandang, lalu langsung dimakan oleh babi-babi yang ada di kandang tersebut. Babi memang dikenal, tak pernah merasa kenyang dan akan menyantap apapun yang ada di depan mereka. Pihak keluarga baru menyadari kematian Terry keesokan harinya. Saat mereka memeriksa ke kandang dan melihat hanya tinggal sisa-sisa potongan tubuh Terry saja yang ditemukan di kandang babi tersebut. Kejadian tragis menimpa seorang balita bernama Weisou di Tiongkok. Boca berusia dua tahun itu tewas, diserang, dan dimakan seekor babi. Sebelumnya ia memang tengah bermain di kebun di kediaman mereka di sebuah desa di provinsi Jangshu, Tiongkok. Saat balita yang mempunyai panggilan keke itu tengah bermain, kedua orang tuanya masuk ke dalam rumah untuk beberapa saat. Dan pada saat itu, keke kemudian merangkak ke kandang babi ketika seekor induk babi yang baru melahirkan menyerang Wei hingga tewas. Saat mendengar anak mereka menjerit, kedua orang tua Wei berlari keluar rumah namun mereka terlambat karena putra kecil mereka sudah tewas di kandang babi. Warga desa mendengar teriakan keluarga kecil itu bergegas datang ke rumah tersebut. Lalu mereka menangkap dan membunuh babi itu. Warga lalu membelah perut babi itu dan menemukan sebagian tengkorak dan rambut kekel di dalam perut babi tersebut. Seorang polisi mengatakan babi biasanya adalah hewan yang jinak. Namun seekor induk babi yang baru melahirkan bisa sangat agresif karena melindungi anak-anak mereka. Oleh karena itulah, polisi mengimbau kepada warga agar tetap menjaga babi mereka di dalam kandang. Pasangan suami istri di Udaipur, India dibuat sedih tak berdaya saat menemukan anak gadis mereka yang bernama Rafina Tewas. Saat pagi, Ranjit Singh dan istrinya menemukan jasadnya tergeletak di halaman belakang rumah dengan setengah tubuhnya menghilang yang diduga dimakan hewan peliharaan mereka. Pihak polisi mengatakan bahwa insiden itu terjadi karena macan tutul peliharaan pasangan tersebut menyeret tubuh gadis itu keluar dari rumah dan membawanya ke halaman belakang pada tengah malam di mana ia membunuhnya dan memakan setengah dari tubuh gadis malam tersebut. Ibu gadis itu tidak menyadari bahwa anaknya telah hilang sampai pukul 4 dini hari. Suami dan istri itu berlari keluar untuk mencari putri mereka. Lalu mereka pun menelpon polisi saat akhirnya ditemukan Tewas di halaman belakang rumah. Di sisa jasa Terafina ada tanda gigi yang cocok dengan macan tutul. Dan memirsa Tulehawan Piharaan yang memakan majikannya versi on the spot.